Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Abad ke 20, 1900 hingga 1999 adalah abad revolusi Sebenarnya tidak tepat dikatakan revolusi Karena prosesnya juga cukup panjang selama berabad-abad Namun momentum tersebut serentak terjadi pada awal abad ke 20 Coba anda renungkan ada 3 peristiwa besar apa pada awal abad ke 20 Yang kesemuanya melicinkan jalan segelintir pihak Sebut saja The Invisible untuk menguasai dunia Baik, mari kita sebut saja 3 peristiwa itu Keruntuhan Kekaisaran Rusia Keruntuhan Khilafah Turki Usmani Dan Gerakan Nazi Apakah ketiganya saling berkaitan? Mari kita lihat korelasi antara ketiganya The Invisible memiliki cita-cita untuk menguasai dunia Berdasarkan The Heartland Theory yang dikemukakan oleh Sir Akender Siapa yang menguasai jantung bumi yaitu kawasan timur tengah Mereka akan menguasai dunia The Invisible ini pun melancarkan aksinya dengan tujuan akhir adalah Menguasai jantung bumi yang berarti menguasai dunia Sembari menanti kedatangan sang mesia Bagaimana caranya? Sebelumnya telah dibuat propaganda Karl Marx menulis teori komunis Dunia harus dipecah kepada kedua kutub Kapitalis dan komunis Master plan mereka sudah komplit Tinggal bagaimana merealisasikannya Nah, ada dua kekuatan besar yang harus disingkirkan Karena dapat mengganjal rencana besar mereka Kekuatan itu adalah Kekaisaran Kristen Orthodox di Rusia Dan kekhalifahan Islam di Turki Maka disusupkanlah orang-orang pilihan kedua pusat kekuatan itu Di Rusia Peristua percuaan penggulingan kekaisaran Sar Rusia Nikolas II pada tahun 1905 Dilakukan oleh masyarakat kelas bawah Yang dipelopori oleh partai Bolsheviks Yang berhaluan komunis Hingga kemudian Kekaisaran ini benar-benar runtuh Melalui revolusi Bolsheviks pada tahun 1917 Dan yang menyedihkan Seluruh anggota keluarga kerjaan Dibantai habis Siapa pentelan revolusi ini? Vladimir Lenin dan Leon Trotsky Siapa mereka? Yahudi Di Turki Mustafa Kemal berhasil melancarkan revolusi Young Turks Atau Turki Muda Yang berhasil meruntuhkan kekhalifahan terakhir Dalam dunia Islam Pada tahun 1924 Siapa Mustafa Kemal atau Kemal Ataturk? Seorang Yahudi Tepatnya seorang Donmeh Yahudi yang berpura-pura masuk Islam Dan menjalankan syariat Agar memiliki akses ke dalam kekhalifahan Dua kekuatan besar dunia Tumbang dalam rentang waktu berdekatan 1917 dan 1924 Atau 1913 secara de facto Selanjutnya Fase Realisasi Bagaimana menguasai Yerusalem Sekaligus memecah dunia dengan membuat negara-negara baru Yang nantinya tunduk pada mereka Upaya pertama adalah mengacaukan Eropa dengan Perang Dunia I Pada tahun 1914 hingga 1918 Menjelang Perang Dunia I Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917 Yang dibuat untuk melegalkan pendirian suatu negara Untuk kaum Yahudi di Yerusalem Siapa yang ada di balik deklarasi ini? Walter Rothschild alias Baron Rothschild II Seorang bangkir Yahudi Rencana berikutnya Membuat proyek migrasi Yahudi Eropa ke Holy Land Namun ternyata rencana ini gagal Hanya sedikit orang Yahudi Eropa yang mau pindah ke Yerusalem Hal ini membuat gusar The Invisible Maka terpaksa dilantarkan rencana besar mereka Membuat perang besar untuk menguasai dunia Sekaligus menguasai Yerusalem Upaya ini dimulai dengan pendirian partai sayap kanan di Jerman Bernama Nazi pada tahun 1920 Pentelannya adalah Adolf Hitler Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat membenci Yahudi Partai Nazi yang berkuasa kemudian meluncurkan program Pembersihan etnis Yahudi di Jerman Hal ini membuat warga Yahudi yang ada di Eropa Merasa ketakutan Dan akhirnya mau bermigrasi ke Holy Land Menurut Paul Rothschild Seorang saksi yang selamat dari pemburuan Nazi Dalam bukunya The Drama of the European Jews Pembantaian warga Yahudi Jerman memang benar-benar dilakukan Namun jumlah perbannya hanya sedikit Dan tidak ada yang namanya gas chamber Atau kamar gas Lalu siapa Hitler sebenarnya? Juga seorang Yahudi Nazi menjadi pemicu perang dunia kedua Tahun 1939 hingga 1945 Hasilnya setelah perang usai Terbentuk banyak sekali negara-negara baru dengan ukuran yang lebih kecil Masing-masing negara itu telah memiliki hutang warisan perang dengan bunga yang tinggi Kepada siapa? Kepada The Invisible Dalam Islam sendiri Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahawa fase umat Islam ada lima Yaitu fase Rasulullah SAW Fase Sahabat Fase Khilafah Fase Kediktatoran atau pemimpin yang tamak Dan fase Khilafah Al-Mahdi Dan benar saja Tepat memasuki abad ke-20 Terjadi keruntuhan khilafah terakhir Turki Usmani Dan selanjutnya sesuai sabda Rasulullah SAW Fase Khilafah memang langsung disusul oleh fase Kediktatoran Atau Mulkan Jabarian Atau pemimpin yang tamak Atau Nation State Wallahu A'lam bisawab Terima kasih telah menonton!